Ini bisa menggunakan nasi atau menggunakan gini aja langsung kita makan juga bisa Bismillahirrahmanirrahim Kita olesin ke sausnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat makanan enak Ini disini aku punya 2 batang daun bawang Daun kubis, ini sedikit aja, sekitar 20 gram Kemudian wortelnya sepotong segini Karena aku mau bikin tuh cuma buat 2 orang Ini bisa buat lauk makan atau buat camilan ya Rasanya enak, bisa cobain di rumah Daun bawangnya ini kita iris tipis-tipis aja Tuh, seperti ini ya Sampai semuanya selesai Ini nanti jadinya enak banget Dan gampang bikinnya Kita sisihkan dulu daun bawangnya Kemudian ini aku serut wortelnya Biar lembut dan cepat matang Kalau gak punya serutan Bisa dicop-cop kotak-kotak kayak gitu Tapi yang kecil ya Jadi cepat matang, barengan matangnya Begitu terusnya sampai semuanya selesai Wortelnya udah selesai Kita serut Kita sisihkan dahulu Campur daun bawang gak apa-apa Nanti kita campur semuanya Karena Kemudian disini Semuanya harus sudah dicuci bersih Ini kolnya ini Kita iris kecil-kecil juga Kayak setengah dicop-cop kayak gitu ya Iris kecil-kecil Atau boleh juga dicincang Aku ginikan dahulu Kemudian ini kita cincang kayak gini ya Pokoknya saya lembut mungkin Jadi matangnya itu bisa barengan Ini setelah halus Kita sisihkan dahulu Kita masukkan ke dalam mangkok Kita campur jadi satu Daun bawang, water, dan kolnya ini Kemudian disini Aku akan tambahkan udang Aku pakai lima ekor udangnya Terus ayam Sedikit aja Sekitar 30 gram Kita potong halus Atau kita cincang ya Iris sehalus mungkin Jadi nanti matangnya bisa barengan Kalau misalkan gak ada udang Pakai ayam aja juga boleh Tapi kalau gak ada udang Gak ada ayam Pakai sayuran aja Ini kemudian kita cincang halus Supaya tercampur rata nanti Dengan bahan lainnya Ayamnya ini juga kita Iris kecil-kecil Kemudian nanti juga kita cincang Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Ini udah aku iris halus Kemudian kita cincang semuanya Sampai benar-benar halus Ini setelah kita cincang halus Semuanya Setelah kita cincang halus Kita jadikan satu Dengan sayurannya tadi Tapi nanti rasanya tuh Uwe enak beneran ini Wajib dicobain ya Kemudian disini aku akan gunakan 2 sendok makan tepung maizena Atau tepung jagung Tambahkan 2 sendok makan aja Kemudian 1 sendok makan terigu serba guna Aku pakai terigu protein sedang ya Kemudian aku pakai garam ini secukupnya Sekitar 1,4 sendok teh Sesuaikan selera aja garamnya seberata 1,4 sampai 1,5 sendok teh juga bisa Terus aku pakai rohiko rasa ayam Ini sekitar 1,5 sendok teh Atau secukupnya ya Bisa pakai kaldu jamur Kemudian ini aku tambahkan 2 butir telur Ini nanti kita kocok Kita aduk sampai tercampur rata Bisa menggunakan garbung aduknya Atau terserah Pokoknya kita aduk sampai rata semuanya Dagingnya ini Jangan juga udangnya juga Kita aduk sampai rata Kalau dirasa kurang telurnya ini bisa ditambah ya Pakai 3,2 juga boleh Tergantung ukurannya sih Kalau ukurannya kecil bisa ditambahkan 1 lagi Batuk sampai semuanya rata Kalau misalkan suka penyedap bisa ditambahkan Ini sih yang ngajarin neneknya aku ya Cara bikin ini Pastikan semuanya tercampur rata Bumbu dan juga daging, udang Serta yang lainnya Kita sisikan dahulu Untuk bahan sausnya nanti Aku siapkan disini kacang kolong Yang kayak gini Yang udah direbus Udah mateng Kemudian aku siapkan 200 ml air Atau 1 gelas air Ini kita tambahkan 1 sendok makan kecak asin Kita aduk sekalian semua disini Kemudian aku akan tambahkan Saos tomat Saos tomatnya ini sesuaikan selera 3 sendok boleh 4 sendok juga boleh 1 Ini aku pakai sekitar 3-4 sendok makan 3 4 Kita aduk rata Aku tambahkan 2 sendok teh gula Nanti cicipin Kalau misalkan kurang apa bisa tambah Terus 1,4 sendok teh garam Atau secukupnya Kita aduk Sampai tercampur rata Setelah selesai semuanya Ini kalau misalkan suka pedas Bisa ditambahkan irisan cabai Atau pakai saus sambal ya Kita sisihkan dahulu sausnya Aku panaskan minyak Kita gunakan api Sedang cenderung kecil aja ya Pakai minyaknya agak banyak kan Biar terendam semuanya Ini setelah agak panas Nggak terlalu panas banget ya Aku akan masukin semua Adonan yang sudah kita buat tadi Ini agak kita lebarkan Gorengnya Pakai apinya agak kecil aja Biar matang sampai ke dalam Dapatkan balik Goreng sampai matang Keluar dalamnya ya Ini aku Tusuk-tusuk pakai garbu Kayak gini Biar matangnya maksimal Ini kita bisa balik lagi Baunya udah enak banget ya ini Kita bisa balik lagi Supaya matangnya itu rata Baunya udah enak banget Tunggu sebentar lagi Pastikan sampai benar-benar Dalamnya itu matang ya Setelah kira-kira sudah matang Baliknya juga udah matang ya Ini kita bisa angkat Kemudian kita diriskan Bariknya juga udah matang Seperti itu Kita sisikan dahulu Matikan apinya Kemudian ini kita bisa potong Menjadi dua bagian Karena ini buat dua orang ya Atau kalau misalkan buat empat orang Bisa dipotong menjadi empat Ini aku akan potong menjadi dua bagian Kemudian kita taruh di piring saji Seperti ini dalamnya Udah matang Kita taruh di piring saji Seperti ini Kita buat sausnya Saus tomat yang sudah kita campur air tadi Aku akan tambahkan setengah sendok teh Tepung maizena Ini untuk sedikit menentalkan Kalau misalkan gak suka agak kental Gak usah ditambahkan Gak apa-apa Kita larutkan Campur sampai rata Kemudian kita masak Gunakan api kecil Sampai mendidih Dan mengental Ini kita bisa masukkan sekalian Kacang polong yang sudah matang Ini udah mengental Udah mendidih Udah agak mengental Kita cicipin sedikit Kalau misalkan kurang garam Kurang gula Ini bisa ditambahkan sekarang Seperti ini Udah cicipin ya Bismillahirrahmanirrahim Kalau dirasa udah enak Udah kita bisa siramkan ke atasnya Kita matikan apinya Udah kental Kita siramkan ke atas Telurnya tadi Ini wajib dicobain Ini wajib dicobain ya Buat lok makan Atau buat camiran Begini aja Juga enak Kuahnya seberapa Terserah selera Udah siap untuk disajikan Selamat mencoba Jangan tak like Subscribe dan share ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini aku akan makan ya Ini bisa menggunakan nasi Atau menggunakan Gini aja langsung kita makan Cukup bisa Bismillahirrahmanirrahim Kita olesin ke sausnya Enak banget Ini wajib banget Untuk dicobain ya Beneran enak banget Beserta sausnya ini Aku akan habisin makannya Sampai mencoba Jangan lupa like Subscribe dan share ya